Kekuasaan itu mudah sekali menggerogoti jiwa seorang. Dan itu selalu harus ada cadangan. Jangan all out. Tapi saya memang tidak mau memaki-maki begitu saja setiap tindakan. Dan melupakan apa yang dilakukan oleh Jokowi. Ada satu pesan dari seorang TKI dari Taiwan. Kemudian baru-baru ini saya baca. Dia mengatakan, saya tetap menganggap Pak Jokowi berjasa dan baik. Tapi saya tidak mau disuruh oleh dia untuk memilih Prabowo. Bagi saya itu mengaruhkan. Karena itu semacam pendidikan politik bagi kita-kita yang intelektual ini. Yang menganggap bahwa harus ada all out hitam atau putih. Kalau begitu begini, saya perlu mengklarifikasi ini. Mas Gun, apakah kritikan keras Mas Gun pada Presiden Jokowi? Ini karena Mas Gun punya preferensi capres yang berbeda dengan capres yang didukung Presiden Jokowi. Belum. Saya belum memilih. Belum menentukan pilihan. Kemarahan saya, terutama seperti kemarakan baik orang, adalah tidak adilnya cara Gibran anak Presiden naik ke atas. Bukan karena Gibran, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di kehakiman, terutama tingkat mahkamah konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti, ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit, yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi. Jadi titik poinnya adalah ketika putusan MK, Mas Gun. Karena saya tahu, Mas Gun juga mencuit di 17 Oktober, yang mengatakan, yang kita dapat dari tontonan mahkamah konstitusi untuk Gibran adalah kesadaran bahwa kekuasaan buat penguasa bodoh dan takabur. Ya. Bahaya loh. Kalau orang mulai percaya bahwa hukum itu adalah hukum dari yang berkuasa. Mas Gun itu ada benarnya, tapi ketika orang tidak lagi melihat hukum yang adil, maka masing-masing membuat hukum. Dan kalau itu terjadi, apa yang kita bayangkan dalam sebuah masyarakat? Siapa yang sebenarnya Mas Gun referensikan sebagai penguasa yang bodoh dan takabur? Semua penguasa yang tidak tahu bahwa, termasuk hakim konstitusi, dan mungkin termasuk Pak Jokowi. Terima kasih.